Di video sebelumnya, teman-teman udah lihat ya, kita itu tidak bisa memilih jasa kirim kan. Nah terus gimana sih solusinya buat kamu yang ingin tetap mengubah jasa pengiriman di Sopi? Buat yang penasaran, simak terus video ini hingga akhir, karena saya akan share buat kamu ya. Selamat datang di channel Maslah Tutorial. Channel ini akan fokus membahas seputar tutorial-tutorial yang memudahkan hidup kamu. Jadi jika bermanfaat dan memberikan solusi, langsung aja di subscribe, like, dan share ya. Nah untuk mengubahnya itu sebenarnya cukup mudah banget. Jika teman-teman udah punya daftar belanjaan pertama kali, nah teman-teman silahkan buka ya salah satu daftar yang baru teman-teman belanja nih. Ini caranya bisa dilakukan hanya satu kali ya, jadi pastikan teman-teman secara teliti simak tutorialnya. Nah disini, karena sebelumnya saya sudah menggunakan gratis ongkirnya, teman-teman bisa cek videonya disini. Nah itu kita masih bisa mengubahnya jasa kirim. Nah teman-teman silahkan masuk ke sini, ke tombol ubah. Nah disini ada dua pilihan ya biasanya. Kita mau pakai antar aja atau si cepat halu. Nah biasanya untuk ke alamat saya itu yang paling mudah, cepat, itu si cepat ya. Jadi disini teman-teman pastiin ya, disini ada keterangannya nih. Ubah jasa kirim. Mohon pastikan pilihanmu karena jasa kirim hanya bisa diubah satu kali. Nah kita pilih, terus kita konfirmasi. Nah saat kita konfirmasi seperti ini, ini dah tidak muncul lagi nih pengubah jasa kirimnya. Jadi besok ketika dikirim oleh server ini, saya akan digunakan ongkos kirim jasa kirim oleh si cepat halu. Seperti itu ya. Semoga video ini membantu buat teman-teman yang sedang mencari solusi cara mengubah jasa pengiriman di Sopi. Jika membantu silahkan di subscribe ya. Silahkan di komen teman-teman udah pernah belum mengalami hal seperti ini. Oke terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.